Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB Dari 2 buah bilangan 48 dan 72 Bagaimana sih caranya? Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita pakai untuk mencari KPK dan FPB yaitu menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor dari 48 dan 72 terlebih dahulu Bagaimana cara mencari pohon faktornya? Silahkan diperhatikan kakak akan membuat pohon faktor dari bilangan 48 terlebih dahulu Caranya dapat digunakan dengan 72 juga 48 dan 72 harus dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil Boleh dicatat supaya tidak lupa Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dari yang paling kecil Apabila sudah tidak bisa Kita coba yang lebih besar yaitu 3 Apabila 3 juga sudah tidak bisa Kita bagi dengan 5 dan seterusnya Selanjutnya 48 48 dapat dibagi 2 tidak? Bisa Karena 48 bilangan genap Pasti dapat dibagi 2 Wah hasilnya 24 24 dapat dibagi 2 lagi Hasilnya 12 12 dapat dibagi 2 lagi Hasilnya 6 6 masih dapat dibagi 2 lagi Hasilnya 3 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka ponfaktor sudah selesai Kita dapat membuat ponfaktor dari 72 72 dapat kita bagi 2 Karena bilangan genap Pasti dapat dibagi 2 Hasilnya 36 36 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 18 18 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 9 9 dapat dibagi 2 Tidak Tidak bisa Kita coba bagi 3 9 dibagi 3 Hasilnya 3 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka ponfaktor dari 72 sudah selesai Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Menuliskan faktorisasi primanya 48 Silahkan lihat ponfaktornya 2 2 nya ada berapa 1, 2, 3, 4 Ada 4 Jadi 2 pangkat tempat dikali 3 72 2 2 nya ada berapa 1, 2, 3 2 pangkat 3 Dikali 3 3 nya ada berapa 1, 2 Ada 2 3 pangkat 2 Lalu bagaimana cara mencari KPK dan FPB nya Cara untuk mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Akan kakak bahas 1 per 1 Untuk KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama kita tuliskan 1 kali saja Apabila ada yang berbeda pangkatnya kita memilih yang paling besar Di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 24 4 kali 2 ada 8 2 pangkat 4 sama dengan 16 3 sama dengan 3 3 pangkat 2 sama dengan 9 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 lebih besar yang mana 2 pangkat 4 Untuk KPK memilih yang paling besar Dikali 3 dan 3 pangkat 2 lebih besar yang mana 3 pangkat 2 16 dikali 9 16 dikali 9 9 dikali 6 Berapa 54 Kita simpan 5 9 dikali 1 9 9 ditambah 5 14 KPK dari 48 dan 72 adalah 144 Kemudian FPB nya bagaimana kak? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK Menggunakan semua angka yang ada di dalam faktorisasi prima Kalau FPB menggunakan Bilangan yang terdapat di kedua faktorisasi prima Kebetulan disini 2 ada di 48 dan 72 3 juga ada di 48 dan 72 Tetapi bedanya Kalau KPK menggunakan yang paling besar Kalau FPB justru menggunakan yang paling kecil 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 lebih kecilan yang mana? 2 pangkat 3 3 pangkat 3 itu berapa? 8 dikali 3 8 dikali 3 itu berapa? 24 Sehingga telah kita temukan bahwa KPK dan FPB dari 48 dan 72 adalah KPK nya 144 dan FPB nya 24 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh